3 back yang dianggap pantas bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 2 RMFC patut dicermati Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran final Piala Asia 2023 disambut gegap gempita di seluruh pecinta bola tanah air Ini bakal jadi kali perdana tim Garuda tampil di Piala Asia sejak 2007 Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong patut mendapat apresiasi tertinggi dibalik kesuksesan tersebut Tangan dinginnya dalam meracik taktik meraih sukses besar pada kualifikasi Piala Asia 2023 Beriasal Korea Selatan itu dengan berani menggunakan pakem baru Skema 3 back yang ditopang 2 wingback dalam diri Asnawi Makuala Bahar dan pertama arahan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan Dengan waktu yang cukup panjang, pria yang akrab di sapa STY tersebut masih bisa menyempurnakan kekuatan pertahanan timnas Indonesia Bola.com melihat setidaknya ada 3 pemain yang dipatut dicermati pada musim ini dan berpeluang bela tim Garuda Pertama ada Bagas Kava Saudara kembar Bagus Kavi itu sejatinya terpilih dalam pembesatan latihan timnas Indonesia U23 Jelang SEA Games 2021 Namun ia kalah bersaing dengan pemain Persija Jakarta Ilham Ryo Fahmi Tetapi dengan kemampuannya yang terus berkembang Timnas Indonesia bisa berharap banyak kepadanya di Piala Asia 2023 Bermain semusim penuh bakal semakin meningkatkan pengalaman dan jam terbangnya Kedua, Bagas Adinugroho Ya tanya kukuh saat ditempatkan sebagai back tengah pemain RMFC itu juga bisa memberikan ketenangan saat ditempatkan agak melebar Peran itu pernah dijalannya beberapa kali baik di level klub maupun timnas Indonesia Dengan kelebihan tersebut, ia bisa menjadi pelapis bahkan pemain utama jika Sintayong menginginkan keisi imbangan yang lebih baik di squadnya Patut dicatat, timnas Indonesia merupakan tim dengan ranking FIFA terendah di kejuaraan Piala Asia 2023 Selanjutnya ada John Alfarizzi Selain memiliki keunggulan dalam memberikan umpan-umpan matang ke jantung pertahanan lawan Alfarizzi bisa menjelma menjadi sosok yang mengerikan di kotak penalti Beberapa kali ia menjadi aktor kemenangan RMFC di BRI Liga 1 2021-2022 Namun, satu-satunya hambatan yang melintangi kembali ke timnas Indonesia adalah usianya Alfarizzi bakal mengijak usia 33 tahun saat kejuaraan berlangsung Dan Sintayong, tengah melakukan regenerasi harus melihatnya sebagai sosok spesial sebelum membuat pengecualian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!